Al-Fatihah Sang penulis Menyebutkan prinsip yang agung ini Dalam bab asma' wasifat Masalah apa? Kita beriman kepada Apa yang Allah sifatkan dan Rasuhnya sifatkan Maka Sesuai untuk kita gabungkan Layak untuk kita gabungkan Dalam pembahasan ini Beberapa prinsip-prinsip Majmu'atin Yang terkumpul Dari kitab-kitab para peneliti Agar menjadi seperti Pembukaan terhadap kitab ini Awalan Inna Harusnya apa? Seringnya adalah awalan Anna Anna asma' Allahi wa sifatihi Ghoiru mahsurah Bahwasannya nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya itu Tidak terbatasi Biadajin ma'ruf Dengan bilangan yang diketahui Maksudnya ma'rufin lana Kala syekhuna yahya hafidahullah Kita tidak tahu Tapi jelas Allah tahu Gak mungkin ada yang Allah tidak tahu Allah tahu berapa jumlah nama dia Sesuai dengan keagungannya Ada pun hadis yang disitu Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Yang barang siapa Menghitungnya Menghitung dan menghapalkannya Dan mengamalkannya Sebagaimana ucapan Imam Nawawi Bukan hanya menghitung saja Atau hafal saja Dia akan masuk ke dalam surga Hadis Akhrajahul Bukhari Nomor 2736 Kalau perlu diulang Diulang 2736 Muslimnya Nomor 2677 Hadis Abihura Kata beliau hadis ini Tidak ada disitu Pembatasan Bahwasannya Allah hanya memiliki 99 nama Hanyalah Puncak Dari Kandungan Hadis tadi Annahadhil asma Mausufatun Bahwasannya Nama-nama ini tadi Yang 99 itu Disifati Bahwasannya Barang siapa Menghitungnya Menghapalkannya Dan mengamalkannya Dia akan masuk Kedalam surga Jadi Lafat Man ahsohada Falalajannah Ini adalah Jumlah ismiah Fimahali Fimahali Nasbin Fimahali Nasbin Kenapa? Karena dia adalah Sebagai sifatun Dari Tis'ah Jadi Nama Allah Banyak Tapi Ada 99 Yang barang siapa Menghitungnya Dia masuk surga Bukan menunjukkan Ini hanya Nama Allah Hanya 99 Bukan Cuma Yang 99 Sifatnya ini Yaitu Dijanjikan Masuk surga Bagi yang Menghapalnya Dan seterusnya Tadi Ini sebagaimana Dijelaskan oleh Syekhul Islam Dalam Majemuk Fatawa Yang ke-6 Muka surat 381 Dan sebelum Syekhul Islam Imam Ibn Imam An-Nawawi Di dalam Syarah Hadith ini Syarah Tayyipqal Kamatakul Sebagaimana Engkau berkata Indi Indi Mi'atu Abdin Adat Tuhum Liljihadi Fisabilillah Aku memiliki Seratus Hamba Yang aku persiapkan Untuk Jihad Fisabilillah Maka ini Tidak Bertentangan Tidak Meniadakan Bahwasannya Kamu masih Memiliki Hamba Abi Dan hamba Hamba Yang selain Mereka Yang kau Persiapkan Untuk Urusan Yang lain Cuma Yang seratus Aku siapkan Untuk Ini Kenapa Dijelaskan Semacam Ini Ini adalah Untuk Menggabungkan Antara Hadith ini Dengan Hadith Ibn Mas'ud Yang diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Dan lain-lain Itu Tentang Masalah Apa Itu Orang Yang Tertimpa Gunda Gula Dan Dan Sebagainya Kemudian Dia berdoa Sampai Mengucapkan Saya Mohon Kepadamu Ya Allah Dengan Seluruh Nama Yang Yang Engkau Miliki Yang Engkau Turunkan Di Dalam Kitabmu Atau Engkau Ajarkan Kepada Sebagian Hambamu Atau Hanya Engkau Yang Mengetahuinya Menunjukkan Apa Nama Allah Itu Lebih Dari 99 Sebagiannya Kita Tidak Tahu Hanya Allah Yang Tahu Hadithnya Sohid Selan 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 Prinsip Prinsip Kedua Sifat Sifat Terbagi Menjadi Dua Sifat Zat Maksudnya Adalah Yang Tidak Pernah Kosong Allah Kosong Darinya Tidak Pernah Wahiyallatila Tangfaku Anhu Bihal Yaitu Sifat Sifat Yang Tidak Pernah Kosong Dari Allah Sama Sekali Tidak Pernah Tangfak Yaitu Terpisah Dari Allah Ka Alghina Kekayaan Ini terkait Dengan Kehendak Allah Enggak Enggak Terkait Setiap Waktu Allah Maha Kaya Bukan Terkadang Kaya Terkadang Enggak Bukan Bukan Kalau Dia Ingin Dia Jadi Kaya Kalau Dia Ingin Dia Jadi Miskin Enggak Allah Selalu Maha Kaya Walkudrah Kemampuan Ini Tidak Pernah Allah Tertinggal Dan Terpisah Dari Kemampuannya Terus Menerus Allah Itu Maha Tinggi Makanya Para Ulama Mengatakan Allah Setiap Malam Seperti Malam Terakhir Turun Ke Langit Dunia Dalam Keadaan Dia Itu Pasti Maha Tinggi Dari Yang Lain Terus Dia Maha Tinggi Kemudian Ar-Rahmah Selalu Allah Memiliki Sifat Rahmah Tapi Rahmah Yang dimaksud Adalah Kembali Ke Nama Apa Ar-Rahman Ada Kalau Yang Kembali Ke Nama Ar-Rahim Memang Terkadang Merahmati Terkadang Marah Pada Sifulan Terkadang Menambah Rahmat Terkadang Mengurangi Rahmat Tapi Hukum Asalnya Adalah Ini Tadi Selalu Allah Tidak Terpisah Dari Rahmat Dan Sifat Sifat Yang Lain Yang Dia Itu Merupakan Konsekuensi Dari Zat Allah Seperti Apa Sifat Al-Wajah Terus Menerus Allah Itu Dengan Wajahnya Bukannya Terkadang Punya Wajah Terkadang Enggak Allah Maha Sempurna Baik Tidak Membahas Ini Maksudnya Tapi Ini Semua Walaupun Kita Tidak Mengambil Satu Persatu Ini Semua Disebutkan Ibnul Al-Qayyim Dalam Dalam Kitab Bada'i Ulfawa'id Mungkin Nanti Kita Akan Sebutkan Di Akhir Akhir Prinsip Yang Kedua Sifat Fi'liyah Sifat Fi'liyah Terkait Dengan Perbuatan Ini Terkait Dengan Kehendak Wahyakullu Sifatin Ta'allakot Yaitu Setiap Sifat Yang Terkait Dengan Kehendak Dan Keinginan Allah Wahyakullu Anha Bil'af'alil Ikhtiyariah Dia Diungkapkan Dengan Istilah Perbuatan Ikhtiyariah Pilihan Ka'al Istiwa Yaitu Istiwa Istiwa Di atas Aras Terkadang Istiwa Terkadang Tidak Kapan Allah Tidak Istiwa Di atas Aras Sebelum Menciptakan Langit Dan Bumi Setelah Menciptakan Langit Dan Bumi Baru Istiwa Alal Aras Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam Enam Hari Kemudian Istiwa Di atas Aras Menunjukkan Sebelum Itu Dia Tidak Istiwa Tapi Apakah Sebelum Itu Lagi Dia Pernah Istiwa Di atas Aras Itu Terserah Allah Tapi Telah Suha Hadisnya Diriwayatkan Oleh Imam Al Ajuri Di dalam Asyariah Dengan Sanat Yang Sohe Ibn Abbas Menyebutkan Itu Hadis Tentang Itu Awta Allah Dulu Istiwa Di atas Aras Tapi Sebelum Menciptakan Langit Dan Bumi Kemudian Setelah Itu Apa Dia Keluar Dalam Artian Tidak Istiwa Di atas Aras Terserah Dia Untuk Menciptakan Langit Dan Bumi Kemudian Istiwa Lagi Setelah Itu Ini Kaifiyah Hanya Allah Yang Tahu Jadi Istiwa Walaupun Dia Itu Maknanya Adalah Ala Wartafa Tetapi Dia Beda Dengan Ulu Kalau Sifatul Ulu Ini Sifat Datiyah Terus Menerus Allah Itu Di Puncak Ketinggian Tapi Apa Ketinggian Secara Mutlak Kepada Seluruh Makhluk Lebih Tinggi Ada Kalau Istiwa Ini Sifat Fi'liyah Tinggi Di atas Aras Ini Fi'liyah Kita Lanjutkan Yang Berikutnya Apa Kual Maji Kedatangan Tidak Setiap Waktu Allah Ta'ala Itu Datang Tapi Wajah Aroh Buka Wal Malaku Sofa Sofa Nanti Di Hari Kiamat Kalau Sekarang Tidak Tapi Setiap Sepertika Malam Terakhir Allah Datang Sampai Ke Langit Dunia Menunjukkan Apa Ini Terkait Dengan Perbuatan Kemudian Nuzul Demikian Pula Turun Turun Yang Seperti Disebutkan Tadi Barusan Turun Ke Langit Dunia Dan Yang Semacam Itu Juga Sifatul Rahmah Dia Juga Bagian Dari Fi'liyah Dengan Perincian Yang Kita Sebutkan Tadi Juga Sifatul Godok Tidak Setiap Saat Terus Tidak Terkadang Rito Terkadang Marah Terkadang Ini Dan Itu Terserah Dia Sebenarnya Pembagian Ini Disebutkan Oleh Untuk apa Dalam rangka Membantah Orang-orang Orang-orang Ahlul Kalam Soalnya Kalau para Ulama Salah Dulu Mereka Tidak Membagi Masalah Ini Semua Ketika Dalam Kitab-kitab Sunnah Mereka Selalu Mereka Menggabungkan Antara Sifat Datiah Dengan Sifat Fi'liyah Secara Langsung Dalam Satu Alur Kita Imani Demikian Semuanya Digabung Jadi Satu Tapi Kenapa Kemudian Dipisah Sekarang Ini Dibagi Secara Lebih Rinci Dalam Rangka Untuk Membantah Orang-orang Orang-orang Jahmiah Dan Lain-lain Dan Memang Ini Adalah Sesuatu Yang Diperlukan Adapun Perinciannya Tidak Sekarang Mungkin Nanti Di Tengah-tengah Ketika Membahas Masalah Al-Quran Kalamullah Disitu Kita InsyaAllah Kalau Tidak Lupa Kita Akan Membahas Kenapa Kita Perlu Untuk Membagi Menjadi Dua Menunjukkan Apa Kecerdasan Ahlu Sunnah Prinsip Yang Ketiga Rukun-rukun Iman Kepada Asma Wasifat Yaitu Beriman Kepada Sifat Dan Makna Yang Ditunjukkan Oleh Sifat Tadi Dan Pengaruh Pengaruh Atau Jejak Jejak Yang Terkait Dengannya Maksudnya Apa Ini Sebenarnya Dalam Rangka Membantah Orang-orang Muqtazilah Ahlu Sunnah Wajah Ma'ah Mengatakan Apa Awata Allah Punya Nama Namanya Adalah Arrohim Dan Dia Punya Sifat Arrohmah Kemudian Apa Asarnya Apa Jejaknya Yarhamu Man Yasha Yaitu Dia Merahmati Siapa Yang Dia Kehendaki Adapun Kalau Orang-orang Muqtazilah Mereka Mengatakan Memang Allah Punya Nama Arrohim Tapi Allah Tidak Punya Sifat Rahmat Tetapi Ada Jejaknya Yaitu Allah Merahmati Nah Ini Adalah Keanehan Mereka Bagaimana Mungkin Allah Punya Nama Arrohim Dan Allah Merahmati Tapi Tidak Punya Sifat Rahmat Berarti Dari Mana Dia Menyayangi Itu Kalau Tidak Memiliki Sifat Rahmat Sebagaimana Gambaran Mudahnya Adalah Orang Setiap Hari Sodaqah Berarti Dia Punya Sifat Apa Sifat Yaitu Dermawan Bagaimana Mungkin Setiap Hari Dia Membagi Dengan Kebaikan Hati Bukan Karena Pekerjaan Dengan Kebaikan Hati Kemudian Kita Tidak Boleh Mengatakan Dia Dermawan Ini Keanehan Orang Muqtazilah Maka Yang Benar Ahlu Sunnah Meyakini Allah Punya Nama Misalkan Arrohim Dan Konsekuensinya Adalah Punya Sifat Arrohmah Dan Juga Memiliki Asar Yaitu Yarham Man Yasha Inilah yang Dimaksud Dengan Asar Disini Taif Fatu Manu Bi An Nahu Alim Tukmanu Atau Numinu Ya Sebenarnya Karena Kita Sudah Periksa Kitab Ini Kadang Cetakannya Keliru Karena Kitab Kitab Lama Dia Sebelum Banyak Perciptakan Ditulis Kitab Mungkin Numinu Maka Kita Beriman Bahwasannya Allah Itu Alim Maha Tau Berarti Menunjukkan Apa Sifat Zul Ilmin Azim Memiliki Ilmu Yang Agung Bahkan Mengetahui Segala Yang Akan Terjadi Dan Setelah Terjadi Secara Rinji Berarti Asarnya Apa Jejak Dari Ilmu Tadi Tidak Tersamarkan Darinya Perkara Yang Samar Untuk Kita Samar Tapi Untuk Allah Allah Tahu Itu Menunjukkan Apa Kesempurnaan Ilmu Allah Allah Mengetahui Kita Dengan Seluruh Perincian Amalan Kita Dan Allah Mengetahui Juga Bahwasannya Sebenar Di Samping Kita Ini Ada Makhluk Yang Lain Jin Dengan Seluruh Amal Dalam Satu Tempat Dalam Satu Waktu Sebenarnya Ada Makhluk Kekurnaan Ilmu Allah Dan Kekuasaannya Dalam Satu Tempat Dibuat Ada Dimensi Lain Ada Amalan Disitu Ini Keajaiban Dan Kehebatan Allah Ta'ala Baik Rabian Yang Keempat Prinsip Yang Keempat Ini Koidah Yang Sangat Penting Tidak Ada Di Dalam Nama Allah Dan Sifatnya Itu Peniadaan Yang Total Aslinya Mahat Adalah Murni Bahkan Setiap Peniadaan Yang Didapatkan Di Dalam Nama Allah Dan Sifatnya Itu Maka Dia Itu Adalah Untuk Menetapkan Kesempurnaan Lawan Dari Peniadaan Tadi Misalkan Apa Sebelum Kita Melanjutkan Agar Kita Paham Seperti Firman Allah Ta'ala Sungguh Kami Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam Enam Hari Dan Kami Itu Tidak Tertimpa Keletihan Berarti Apa Menunjukkan Allah Ta'ala Adalah Di 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 Puncak Kesempurnaan Di Puncak Kemampuan Dan Kekuatannya Ayat Ini Untuk Membatah Yahudi Yang Mengatakan Allah Ta'ala Itu Istirahat Di Hari Sabtu Kenapa Karena Emang Hari Sabtu Dikatakan Sabet Hari Putus Amalan Hari Cuti Kenapa Allah Ta'ala Penat Setelah Buat Langit Dan Bumi Enam Hari Itu Makanya Cuti Hari Tidak Dasar Oh Jahat Makanya Allah Menurunkan Ayat Itu Mengatakan Kami Menciptakan Itu Dalam Enam Nafiul Mahat Adam Karena Peniadaan Yang Total Itu Berarti Tidak Ada Sesuatu Tidak Ada Padahal Allah Ta'ala Itu Ada Dan Sempurna Dan Sesuatu Yang Tidak Ada Maka Dia Itu Bukan Sesuatu Lebih-lebih Untuk Dia Itu Dipuji Dengannya Makanya Ketika Allah Ta'ala Mengatakan Kami Tidak Tertimpa Keletihan Maksudnya Adalah Sedang Memuji Diri Sendiri Kami Ini Sangat Kuat Tapi Tidak Penat Seperti Apa Contohnya Yang Berikutnya Kalau Sebelum Ini Ucapan Ini Tadi Ini Diambil Dari Kalim Syekhul Islam Di Majimu Al-Fatawa Yang Ketiga Muka Surat 35 Contohnya Kamatola Ta'ala Seperti Firman Allah Ta'ala Dan Rabu Itu Tidak Mendolimi Satu Makhluk Pun Ini Peniadaan Tapi Maksudnya Apa Eh Likamali Adlih Karena Kesempurnaan Keadilan Allah Begitu Sempurnanya Keadilan Allah Bukan Semata Mata Tidak Tapi Maksudnya Sempurna Menunjukkan Kesempurnaan Lawannya Lawan dari Sifat Yang Ditiadakan Tadi Makanya Allah Tidak Berfirman Dan Telah Sempurna Kalimat Rabu Sidiqan Yaitu Jujur Sidiqan Fih Khobari Wa Adlan Yaitu Adil Fih Ahkamih Di Dalam Hukum Hukum Juga Contoh Yang Lain Kata Beliau Disini Dan Tidak Membuat Penat Allah Tidak Membuat Susah Yaitu Susah Tidak Menyusahkan Allah Menjaga Langit Dan Bumi Itu Menunjukkan Apa Eh Karena Kesempurnaan Kekuatan Allah Dan Kemampuan Allah Bukan Semata Mata Allah Tidak Susah Tapi Maksudnya Adalah Berarti Ini Di Puncak Kekuatan Itu Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim